Transfer Respon Transfer Respon merupakan salah satu fitur yang terdapat pada mode semi-online. Fitur ini berfungsi sebagai alternatif untuk melanjutkan tes. Ketika VHD atau PC Proctor mengalami kendala, seperti PC rusak atau VHD rusak. Sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu Proctor sudah memiliki file backup VHD hasil sinkronisasi pertama kali. File ini sebaiknya disimpan pada hard disk eksternal. Untuk melakukan setting transfer respon, siapkan sebuah flash disk dengan kapasitas minimal 4GB. Buat folder baru di dalam flash disk tersebut. Di sini saya buat folder dengan nama Dump File. Share folder tersebut dengan cara klik kanan, kemudian pilih Properties. Setelah muncul window Properties, pilih Tab Sharing, kemudian klik tombol Share. Pada text box yang kosong, klik tanda panah ke bawah untuk membuka pilihan. Pilih option Everyone, setelah itu klik tombol Add di sebelah kanan dialog box. Icon Everyone akan muncul pada box di bagian bawah. Langkah selanjutnya adalah merubah permission level Everyone di sebelah kanan. Klik tombol Read dan rubah menjadi Read atau Write. Setelah itu, klik tombol Share di bagian kanan bawah window. Bila muncul notifikasi, pilih tombol Yes. Setelah Anda klik tombol Share, tampilan window akan berubah. Perhatikan pada bagian kiri atas window tersebut. Bila Anda telah berhasil melakukan Sharing Folder, akan muncul tulisan Your Folder is shared. Setelah itu, pilih tombol Done di bagian bawah window. Kemudian pilih tombol Close pada Window Properties Folder. Langkah selanjutnya adalah buka aplikasi CBT-Sync Admin. Masukkan password ID proktor, kemudian pilih Login. Disarankan untuk membuka exam browser admin dalam mode Normal View. Untuk memudahkan proses copy-pass. Setelah Login, pilih menu Status Test yang terdapat pada sebelah kiri layar. Pada tampilan layar Status Test, akan diinformasikan bahwa Transfer Respon tidak valid. Hal ini akan mengakibatkan ujian tidak bisa dilaksanakan. Penting untuk diingat bahwa menu Transfer Respon hanya muncul dan bisa disetting dalam kondisi aktif. Hal ini dapat dilihat pada pojok kanan atas layar. Akan terdapat kata aktif. Bapak Ibu Proktor, langkah selanjutnya adalah pilih menu Transfer Respon pada bagian kiri bawah layar. Pada layar Transfer Respon, ada 4 text box yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama, folder dump. Kemudian username, lalu password, dan server IP. Yang pertama, text box folder dump. Pada text box ini, Bapak Ibu harus mengisi alamat IP server lokal dan nama folder yang sudah kita sharing sebelumnya. Pastikan nama folder yang dimasukkan sesuai dan tidak ada perbedaan penulisan. Untuk lebih memudahkan, Bapak Ibu Proktor bisa melakukan copy pass dalam mengisi nama folder tersebut. Text box yang kedua adalah username. Yang diminta di sini adalah username untuk login pada komputer bukan aplikasi. Pastikan penulisan username sesuai dan tidak ada perbedaan penulisan. Text box yang ketiga adalah password. Password yang diminta adalah password untuk login ke komputer bukan aplikasi. Semua komputer proktor harus memiliki password. Text box yang terakhir adalah server IP. Masukkan alamat IP server lokal, bukan server yang terhubung dengan internet. Bapak Ibu bisa copy pass dari text box folder dump sebelumnya. Setelah semua text box diisi, klik tombol simpan. Bila sudah benar, di bagian atas layar akan muncul notifikasi berwarna hijau yang menyatakan data folder dump berhasil diganti. Lakukan pengecekan ulang pada folder yang telah kita buat. Dan sharing pada awal melakukan setting transfer respon. Atau pada folder yang kita tulis pada text box folder dump. Bila pengaturan transfer respon yang kita lakukan benar, harusnya di dalam folder tersebut akan terdapat file test.me.txt. Pada saat pelaksanaan tes, pada folder ini akan masuk file txt yang jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang melakukan ujian di ruangan tersebut pada hari itu. Bapak Ibu proktor, sekarang kita kembali pada aplikasi exam browser admin. Pilih tombol status tes pada bagian kiri layar. Bila setting transfer respon berhasil, tampilan layar status tes akan berubah seperti ini. Di sini, Bapak Ibu proktor bisa memilih dan mengganti daftar tes dan kelompok tes. Bapak Ibu proktor, demikianlah tutorial melakukan setting pada transfer respon. Semoga video ini bisa mempermudah pekerjaan Bapak Ibu di lapangan.